Pendekar naga dan harimau jilid 35. Lalu mereka pun tertawa atur bahak-bahak dengan gembiranya, di antara mereka nampaklah Bu Tian Huasio, Li Yong Hao Huasio dan lain-lainnya yang dulunya menjadi murid-murid perguruan-perguruan bersih itu. Sudah lama mereka mengimpikan kedudukan yang lebih tinggi daripada sekedar seorang murid atau anak buah yang diperintah ke sana kemari, dan kini impian mereka itu rasa. Rasanya sudah diambang pintu. Kata seorang lainnya, dan beberapa tahun lagi, kita bukan saja merupakan orang-orang terdekatnya Bulim Beng Cu, tetapi juga orang-orang terdekat dari Kaisar. Hahaha, kalau Hiang Cu menjadi Kaisar, bukankah kita yang setia mendukungnya ini akan menjadi Panglima, Menteri, Raja Muda atau Gubernur. Tapi jangan lupa, bahwa sekutu Tel Yong Hiang Cu saat ini, yaitu Pak Kiong An, juga memiliki cita-cita yang sama dengan Tel Yong Hiang Cu sendiri. Jadi agaknya Hiang Cu masih harus menyingkirkan saingannya itu. Setelah menjadi Bulim Beng Cu, apa susahnya menyingkirkan Panglima tua berpenyakit bengek itu? Dengan satu kalimat perintah saja maka ribuan tokoh rimba persilatan yang berilmu tinggi akan bergerak, siapa yang sanggup membendung kekuatan sebesar itu meskipun Pak Kiong An memiliki puluhan ribu prajurit. Namun di saat mereka berkembira sambil membicarakan kemenangan-kemenangan yang bakal mereka raih, tiba-tiba dari arah puncak gunung itu nampak ada belasan sosok bayangan sedang bergerak cepat ke arah mereka. Belasan orang itu macam-macam, ada Huweshyo ada imam ada pula orang biasa, tetapi kesamaan dalam diri mereka adalah gerakan mereka yang bagaikan burung saja dalam melintasi lereng gunung yang tidak rata itu. Butian Huweshyo terkejut ketika melihat salah seorang dari orang-orang yang mendatangi itu. Katanya dengan bibir agak gemetar, itu paman buruku, Hong Seng Huweshyo. Sialan si keledai gundul tua itu tidak mampus dalam meledakan tadi, aku sekarang harus kabur sebab tidak akan sanggup melawannya. Sedangkan Leong Hao Huweshyo dari Gobi Pei juga dengan cemas melihat salah seorang dari orang-orang yang menuruni lereng itu, dan itu adalah Suheng Kutian Sehweshyo dan Suteku Kim Hoan Huweshyo, aku pun lebih baik kabur karena tidak sanggup melawan mereka berdua. Demikianlah beberapa orang dari antek-antek Kui Kiong itu menjadi agak gentar juga ketika melihat orang-orang bekas seperguruan mereka itu memburu ke arah mereka. Namun karena banyak teman, maka mereka pun menjadi besar hati, kata salah seorang Kui. Kiong, jangan lari, kita sambut mereka. Betapapun lihainya mereka, kita berjumlah banyak dan bukankah tugas kita untuk menumpah siapa saja yang lolos dari ledakan? Diingatkan akan tugas yang dibebankan Kui Kiong ke pundak mereka, maka Bu Tian Huweshyo serta Leong Hao Huweshyo batal melarikan diri. Mereka pun segera mempersiapkan senjata mereka, Bu Tian Huweshyo dengan sebatang K2, golok suci, dan Leong Hao Hweshyo dengan sepasang gelang emas besar yang masing-masing diukir dengan kepala naga dan harimau. Sepasang gelang itu nampaknya cukup berat, tapi Leong Hao Huweshyo dapat memegangnya dengan ringan saja seolah-olah hanya terbuat dari rotan. Yang tiba paling dulu adalah Hang Seng Huweshyo. Pendeta yang biasanya suka tertawa itu kini nampak merah pada wajahnya dan langsung melompat ke hadapan Bu Tian Huweshyo. Bentaknya menggelegar, murid murtad, tak kusangka kalau selama ini kau. Ternyata adalah seorang musuh dalam selimut, bukan saja Baki Sio Lim si tetapi juga bagi dunia persilatan, sampai tegah hendak membunuh sekian banyak orang untuk memenuhi cita-cita majikan busukmu dari Kuiklong itu. Bu Tian Huweshyo Insyaf tak mungkin mungkir atau menghindari lagi, meskipun hatinya bergetar tapi ia balas mementak paman gurunya itu, Susyok. Jangan terlalu mendesak aku sehingga aku bertindak kurang hormat kepada Susyok yang kulakukan ini sebenarnya demi mengangkat nama Sio Limbe yang selama ini kuanggap bergerak terlalu lamban di bawah pimpinan Chiang Bun Supek, menjadi sebuah perguruan yang besar dan ditakuti seluruh dunia. Tapi semua usul-usulku ditolak oleh Chiang Bun Supek sehingga tidak ada kemajuan sedikitpun bagi kita. Tutup mulutmu bentak Hang Seng Huweshyo marah, kau tidak puas kepada kere Chiang Bun Jin memimpin perguruan kita, itu hatmu, tetapi kau terperosok ke dalam. Rangkulan Tel Yong Hyang Chu itu benar-benar memalukan. Tidak ingatkah kau bahwa puluhan tahun yang lalu Tel Yong Hyang Chu pernah menyerbu Siong San, gunung suci kita, menginjak-injaknya dan menodainya dengan darah? Dan sekarang kau malah bergabung dengannya? Butian Huweshyo tertawa dingin, ya, karena Tel Yong Hyang Chu secita-cita denganku, untun memajukan dunia persilatan. Siapa yang bercita-cita tinggi, dialah seperjuangan denganku. Siapa yang merintangi, harus disinkirkan tanpa peduli hubungan masa lalu Hang Seng Huweshyo yang tidak pandai berdebat itu sampai gemetar tubuhnya, ia hanya menuding wajah Butian Huweshyo sambil berkata, kau, kau, kau iblis berwajah manusia. Mulai hari ini kau bukan murid siya Olimpe lagi, dan demi membersihkan. Perguruan kau harus kubunuh. Butian Huweshyo tertawa tergelak-gelak dan sikapnya pun semakin kurang ajar, hahaha, baik, hubungan putus pun baik. Apa gunanya aku bernahung lebih lama lagi dalam tubuh sekumpulan keledai gundul cengeng. Lebih baik ikut Tel Yong Hyang Chu untuk meraih kemuliaan. Tanda petik. Setan alas, kau benar-benar sudah sesat pikiran. Sekarang kembalikan semua ilmu-ilmu yang kau dapat dari si Olim Si. Berbareng dengan bentakannya yang terakhir itu maka tubuh si Rahib tua itu mulai bergerak lebih dulu. Tangan kiri dengan dua jari terbuka mengarah ke metu keponakan muridnya yang murtad itu dengan gerakan Jiliong Jocu, dua naga merebut mutiara, sementara tangan kanannya dengan kelima jari yang terkembang lebar telah meluncur pesat ke pundak lawan dengan gerak Oliong Tem Jiyo, naga hitam mengulurkan kuku. Tujuan Hang Seng Hwa Shio tidak lain adalah mencengkeram remuk pundak keponakan muridnya itu untuk memusnahkan ilmu silatnya. Butian Hwa Shio sebagai orang Si Olim mengenal bahwa paman guru yang satu ini menguasai ilmu andalan Leong Jiao Kang. Kekuatan kuku naga, yang mengutamakan kekuatan jari-jari tangan itu. Si Olim Si memiliki banyak sekali jenis ilmu-ilmu sakti, sehingga setiap tokohnya tidak sanggup menguasai semua ilmu itu bagaimanapun tekunnya berlatih, maka masing-masing biasanya menghususkan diri dalam satu atau dua macam ilmu saja itu pun kalau dilatih dengan tekun dan benar akan merupakan ilmu yang dapat diandalkan dalam gejolak dunia persilatan. Demikian pula Hang Seng Hwa Shio ini, meskipun ia bisa memainkan banyak ilmu Si Olim Si lainnya, tapi Leong Jiao Kang inilah yang paling digemarinya. Cepat Butian Hwa Shio melangkah mundur memutar goloknya dalam satu lingkaran besar untuk memapas tangan paman gurunya. Namun betapapun hebat kepandayan Butian Hwa Shio tentu saja ia belum sanggup menandingi paman gurunya yang termasuk angkatan tua Si Olim Be yang jumlahnya tinggal sedikit dan terkenal kesaktiannya itu. Dengan sekali kebasan lengan jubah Hang Seng Hwa Shio yang longgar itu, maka putaran goloknya pun menjadi kacau karena tertekan oleh hawa pukulan yang tak nampak namun terasa kehadirannya dan menyesakan napas. Dengan gugup Butian Hwa Shio meloncat mundur, sementara paman gurunya dengan garang terus mendesak. Di saat terjepit itu Butian tidak malu-malu lagi berteriak kepada teman-temannya, Hi, tolong aku! Seorang anak buah Kui Kiong segera meloncat ke Arna dengan membawa golokku gitu. Ia bernama Hoan Sam Seng dan terkenal mahir dengan permainan golok yang punggungnya bergerigi seperti gergaji itu. Teriaknya, Saudara Butian, ku bantu kau mengatasi keledai tua ini. Lalu goloknya pun menyambar dengan gerakan Ohun Hoan Hui, awan hitam bergulung, menyerang dari samping demikian cepatnya sehingga bentuk golok itu tak terlihat lagi dan hanya mirip segulung asap yang menyambar. Dilihat dari gerakan pertamanya, di saat terjepit itu Butian tidak malu-malu lagi berteriak kepada teman-temannya, Hi, tolong aku! Itu, agaknya orang ini tidak kalah dari Butian sendiri. Demikianlah Hang Seng Hoa Sio si macan tua dari Siao Lingbe itu harus menghadapi keroyokan dua orang anak buah Kui Kiong yang bersenjata golok, hanya dengan sepasang tangan kosong saja. Namun si jago tua itu ternyata masih berbahaya juga, dengan jari-jarinya yang terbuka seperti kuku naga itu ia akan sanggup melubangi kulit daging lawannya atau mematahkan tulang-tulang mereka. Meskipun tua namun napasnya tidak gampang kehabisan, sebab di Siao Ling si ia gemar melakukan semedi untuk memutpuk tenaga dan membersihkan pikirannya, sedangkan di tiap pagi hari ia berlatih dengan Leong Jiao Kangnya untuk kesehatan tubuhnya. Dengan demikian Butian dan Hoan Sam Sing tidak dapat mengandalkan kemudahan mereka untuk mencari keunggulan. Bahkan semakin berkeringat maka Hang Seng Hoa Sio semakin tangkas, dan cengkraman kuku naganya dasyat menderudi udara. Tidak jarang dengan beraninya pendepta tua itu menggunakan jari-jarinya yang kuat itu untuk menjepit atau mencengkram golok lawannya. Dua lawan satu dan yang dua itu bersenjata pula, namun tetap yang unggul di atas angin adalah yang satu orang, sehingga akhirnya terjun lagi seorang anak buah Kui Kiong ke Arna. Seorang bertubuh kurus kecil namun sangat tangkas dalam memainkan senjatanya yang berupa Liang Chiat Kun, tongkat ganda yang berantai di tengahnya, yang diputar begitu cepat sehingga menimbulkan suara berdesing. Dengan demikian barulah kelihatan agak seimbang. Sementara itu yang tiba di tempat itu bukan saja Hang Seng Hoa Sio tapi juga menyusul berturut-turut pet Hang Kiam Kong Kiao Bun Han dari Hoa San Pei serta dua orang adik seperguruannya, Kong Sun Tiao dari Jing Xia Pei, Kim Hoan dan Tian Seng Hoa Sio dari Gobi Pei. Serta beberapa tokoh terkemuka lainnya. Sama seperti yang dilakukan oleh Hang Seng Hoa Sio tadi, begitu dating mereka langsung mencari murid muri murtad dari perguruan mereka sendiri-sendiri. Terjadi saling memaki yang gaduh, disusul dengan adu senjata. Namun para murid murtad itu dibantu oleh orang-orang Kui Kiong lainnya sehingga terjadilah pertempuran sengit di tempat itu. Memang benar tokoh-tokoh terkemuka dan berbagai perguruan itu berilmu tinggi, namun dengan jumlah yang jauh lebih banyak, orang-orang Kui Kiong itu dapat bertahan sambil menantikan daangnya bala bantuan. Baik dari Tel Yong Hyang Chu sendiri maupun dari Pak Kiong An. Sementara Hang Seng Hoa Sio dan lain-lainnya pun juga tidak dapat berbuat terlalu banyak, sebab orang-orang Kui Kiong itu rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh pula. Dapat dimengerti kalau Tel Yong Hyang Chu memilih mereka untuk menyusup ke dalam berbagai perguruan, dan bukannya kerocok-kerocok yang dipilih untuk pekerjaan itu. Tidak lama kemudian, dari pinggang gunung muncullah sekelompok orang yang bajunya sama dengan baju para murid murtad yang sudah menanggalkan seragam perguruan masing-masing itu. Yang paling depan adalah Hak Liyong, Sinaga Hitam, Tio Hang BWS serta Tiat PWS Yang, Gajah Berpunggung Besi, Seng Hian, dua orang bekas bajak di sungai Yang Ceki Yang yang belakangan ini bergabung dengan Kui Kiong. Tapi kemunculan mereka pun mendapatkan lawan-lawan berat, sebab dari arah markas Kilianpei di puncak gunung itu pun nampak berlari-lari belasan orang bersenjata. Mereka lah orang-orang dari berbagai perguruan yang datang menyusul Hang Seng Hwesio dan lain-lainnya. Kedatangan mereka yang agak lambat itu karena ginkeng, ilmu meringankan tubuh, mereka yang kalah tinggi dari Hang Seng Hwesio dan tokoh-tokoh angkatan tua lainnya. Di antara orang-orang yang muncul gelombang kedua ini pun nampaklah Bu Gong Hwesio serta beberapa pendeta yang memakai nama. Bu Dari Sio Limpei, di antaranya Bu Sian dan Bu Teng Hwesio yang pernah ikut menyerang penjara kerajaan di ibu kota Pak Hia. Dulu juga beberapa imam Bu Tongpei yang rata-rata bersenjata pedang itu, sebab Bu Tongpei memang terkenal dengan ilmu pedangnya. Pertempuran di lereng itu pun bertambah riluh dengan datangnya rombongan baru dari kedua belah pihak itu. Bu Gong Hwesio segera meloncat ke hadapan tiat PWS yang Song Hian dan membentak. Bangsat! Aku masih ingat tampangmu, kau dulu ikut menyerbu Song San bersama Tel Yong Hian Chu keparat itu. Song Hian yang bertenaga besar dan besenjata sebuah gada besi berpenampang segi delapan itu tidak gentar melihat si pendeta berambut panjang yang kelihatannya seram itu. Ia balas berteriak, itu sudah puluhan tahun yang lalu, dan saat itu begitu banyak keledai gundul yang kubunuh sehingga saat ini tidak ada salahnya kalau kubunuh seekor lagi keledai gondrong. Ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, sebab Bu Gong Hwesio telah mengayunkan senjata Hang Pianjiannya untuk menyerang dengan menimbulkan neru angin dasyat. Song Hian terkejut melihat kehebatan tenaga lawan, tapi dia pun tidak mau kalah, segera dikerahkannya kekuatannya dan ia pun menyambut senjata lawannya dengan keras-lawan keras. Maka pertarungan antara kedua orang itu ramai dengan benturan-benturan senjata yang memekakkan telinga, sebab kedua belah pihak tidak suka menghindari benturan. Tapi lama-kelamaan Song Hian merasakan tangannya pegal dan napasnya memburu sedang Bu Gong Hwesio terus menyerang seperti gelombang laut menerjang pesisir, tak habis-habisnya. Keduanya memang bertenaga besar, namun dasar latihan mereka berbeda. Song Hian mendapatkan tenaga kasarnya dengan membina tubuhnya dengan keru-keru sederhana seperti mengangkat batu-batu besar, kayu-kayu raksasa dan lainnya sehingga yang didapatkannya melulu tenaga luar. Sedang Bu Gong Hwesio adalah murid Xiaolin Pei, selain melakukan latihan-latihan keras dengan benda-benda berat, dia juga melatih pernapasan dan keru-keru menyalurkan dan menyimpan tenaga, sehingga dalam benturan-benturan itu bukan melulu ototnya yang berperanan tetapi juga LWE Kang, tenaga dalam, yang dipupuknya dengan tekun itu. Dalam permulaannya memang kelihatan seolah-olah Song Hian dibajak dari sungai yang cek yang itu dapat menandingi tenaga Bu Gong Hwesio tanpa terdesak, tapi ketika benturan terjadi belasan bahkan puluhan kali, maka ketahanannya pun runtuh. Tenaga ototnya tidak sanggup menandingi tenaga otot lawannya yang dilambati dengan latihan pernapasan yang teratur itu. Sementara itu sinaga hitam Tio Hang Bwe dengan tombak berkaitnya juga telah membentur seorang lawan yang tidak tanggung-tanggung, Gin Hoa Kiam, Pedang Bunga Perak, Aoyang Seng, pendekar terkenal dari Hoa Sanpe yang setingkat dengan Gin. Yan Chu, Si Walet Perak, Bong Wihang dari perguruan Soat Sanpe yang kebetulan hari itu tidak hadir di situ. Tentu saja dalam belasan jurus saja Tio Hang Bwe sudah pontang-panting tak keruan, pundaknya luka dan ikat kepalanya terpapas putus, masih untung bukan kulit kepalanya yang terkelupas. Bagaimanapun ketatnya ia bertahan, ujung pedang perak Aoyang Seng yang seolah-olah terpecah menjadi ribuan buah dan menyergap dari segala penjuru itu benar-benar sulit dijaga, dan tetap saja berhasil menyusup masuk pertahanannya. Ketika datang dua orang Kui Kiong lainnya untuk membantunya, barulah si bajak yang cek yang itu pulih kembali ke garangannya. Pertempuran ternyata tidak terjadi di situ tempat saja. Orang-orang Kui Kiong agaknya menggunakan siasat menyerbu dari segala jurusan untuk mencoba membingungkan lawan mereka. Dari jurusan lain muncul sekelompok orang yang dipimpin oleh Sip Hyat Mohok Lyong Pek Ji, sementara kelompok-kelompok lainnya pun bermunculan dengan dipimpin. Masing-masing oleh Sin Bok Hwes Shio Si Pendeta Murta Daringergo Taisan, Teng Kyaopo Si Raja Ular Berambut Merah dari Taisan, juga Yo Chiong Wan dan Ki Peng Sian yang kini terang-terangan mengenakan pakaian seragam orang Kui Kiong, tidak peduli lagi andai kata ditemui oleh orang-orang seperguruan mereka. Dari arah lain menyerbulah sepasang kakak beradik Imbie A.O. dan Im Kok bersama sepasukan anak buah mereka. Namun baru dilawan sebentar saja mereka sudah mengundurkan diri, dan dengan alasan yang dibuat-buat Tia Chihok Imbie A.O. menjauhi pertempuran. Anak buahnya heran mendengar perintah pemimpin mereka itu, namun mereka tidak berani membantah, bahkan merasa kebetulan karena diselamatkan dari amukan para pendekar yang marah itu. Di Medan Laga, orang-orang Kui Kiong yang tadinya dipuja-puja oleh anak buah mereka seperti Sip Hiat Mohok Liong Pek Ji si kelelawar peminum darah, ternyata tidak dapat malang melintang senaknya. Leon Pek Ji bertemu dengan musuh bebu Yutampia sejak masih sama-sama muda dulu, yaitu si pendekar wanita Tong Wilian. Begitu berjumpa, keduanya langsung saling gempur dengan pukulan-pukulan maut andalan masing-masing. Dengan ilmu tiang seng siu bokangnya yang selama tahun ini sudah disempurnakan dengan kere-kere ilmu hitam, seperti minum darah anak perawan dan tidur di dalam peti mati untuk dikubur beberapa hari, Leon Pek Ji berharap kini ia dapat membalas kekalahannya dari Tong Wilian beberapa puluh tahun yang lalu. Dan Tong Wilian sendiri memang merasakan betapa garangnya tandang lawan lamanya itu, jauh berbeda dengan dahulu, dan lapat-lapat dari tubuh Leon Pek Ji juga terpancar semacam hawa geib yang bisa melemahkan lawannya, karena selama memperdalam ilmunya itu Leon Pek Ji agaknya juga mendapat bimbingan dari Teliong Hiang Chu yang merupakan guru besarnya ilmu hitam di zaman itu. Karena tidak menduga bahwa Leon Pek Ji telah mengalami peningkatan ilmu sepesat itu, maka Tong Wilian agak terkejut pada gebrakan pertama, sehingga ia sempat terdesak mundur beberapa langkah untuk memperbaiki kedudukannya yang agak kacau. Melihat itu, Leon Pek Ji tertawa seram, Bagus, perempuan bangsat, aku akan membalas kekalahanku dulu dan membantaimu di Kilian San ini. Jangan menangis dan jangan menyesal, sebab tidak akan ada yang membantumu di sini. Kilian San sudah terkepung rapat oleh Kui Kiong kami. Habis berkata, Leon Pek Ji kembali menerkam dengan dasyat, bahkan kali ini ia langsung mencabut sepasang belati yang dipegang di kedua tangannya, agaknya ia bermaksud menyelesaikan pertempuran secepat-cepatnya. Sepasang belatinya terlihat menjadi beribu-ribu batang yang menikam serentak beragaikan hujan deras. Tapi kali ini Leon Pek Ji agak gegabah. Memang benar ia berhasil mendesak mundur. Lawannya tadi karena lawannya terkejut dan kurang siap, namun begitu pendekar wanita dari Anyang Xia mendapatkan kembali kemantapan dirinya, maka ia bukan cuma bertahan tapi juga balas menyerang dengan tangkas. Tong Wilian mengelak dengan lincahnya seinua serangan Leon Pek Ji dan detik berikutnya sepasang kakinya sudah mulai beraksi dengan tendangan Wan Lo Lian Ho Antui andalannya. Sebuah tendangan yang deras menkarah ke lambung Leon Pek Ji, membuat si kelelawar itu terkejut. Ia menyilangkan sepasang belatinya untuk menggunting pergelangan kaki Tong Wilian, namun pendekar wanita itu dengan kelemasan kakinya telah mengubah tendangannya ke arah kepala, begitu cepatnya, sehingga topi runcing yang dipakai Leon Pek Ji itu tersambar jatuh meskipun Leon Pek Ji sudah berusaha secepat-cepatnya untuk menundukkan kepalanya. Kedua orang itu meloncat saling menjauhi, dan masing-masing menginsyafi bahwa lawan masing-masing telah jauh lebih maju ilmu. Silatnya dari 25 tahun yang lalu. Leon Pek Ji menyadari bahwa untuk memenangkan pertempuran itu agaknya mereka berdua harus mengulangi pertempuran mahasengit seperti di Siong San dan Tiau Im Hang berpuluh tahun yang lalu. Pada kesempatan itu Tong Wilian melepaskan ikat pinggang sutranya yang dijadikan senjata andalanya itu. Pendekar wanita itu merasa bahwa Leon Pek Ji terlalu berbahaya untuk dihadapi dengan tangan kosong saja. Setelah saling menatap dengan penuh kebencian, kedua musuh bebu yutan itu pun kemudian terlibat dalam suatu perkelahian yang sengit. Leon Pek Ji dengan sepasang pisau belatinya mencoba memaksakan sebuah perkelahian jarak dekat yang menguntungkan buat senjatanya yang pendek, namun sepasang kaki Tong Wilian ternyata amat lincah dalam melangkah maupun berloncatan menjaga jarak, dan selendang sutranya itu berkibaran bukan saja kelihatan indah tetapi juga mengandung serangan-serangan maut yang tak terduga. Kadang-kadang begitu lemas meliuk-liuk seperti seekor burung hang yang menari di udara, dan di lain saat apabila Tong Wilian menyalurkan tenaga dalamnya maka selendang itu menjadi kaku seperti Toya yang berputar bagai prahara menggulung lawannya. Diam-diam-diam Leon Pek Ji menjadi ngeri karenanya, tapi mereka sudah terlanjur berhadapan dalam sebuah arna yang sengit. Tidak jauh dari situ, suami Tong Wilian, yaitu Ting Bun, dengan goloknya juga telah terlibat dalam pertempuran hebat melawan seorang paderi yang berpakaian indah, dengan tas beh dari mutiara hitam yang mahal, dan jari-jari tangan yang dihias cincin berlian yang berkilau-kilauan sinbok haus hiu. Pendeta gadungan anak buah Tel Yong Hiang Chu itu mati-matian memutar Toyanya untuk mempertahankan diri dari golok Ting Bun yang menyambar-nyambar dengan garangnya itu. Ting Hun Giok berkelahi melawan seorang Kui Kiong yang bersenjata pedang, sementara itu sebun hem untuk menunjukkan kehebatannya telah memilih lawan yang paling berat. Ketika ia melihat dua orang sesepuh Kilian Pei sedang melawan seorang berjubah merah, berambut merah dan bersenjata tongkat panjang dari besi yang diukir berbentuk ular-ularan itu, maka sebun hem segera meloncat mendekat sambil berteriak, kedua lociampu dari Kilian Pei, silahkan menyikir sebentar, biarku hajar ular tua dari taisan ini. Di Hoa San Pei dulu sebun hem sudah melihat kehebatan Ang Mo Cho Aong, si raja ular berambut merah, ini, yang bisa menyelamatkan diri meskipun menghadapi keroyokan ayahnya dan dua orang paman gurunya. Namun setelah menemukan ilmu Kun Goan Sin Keng peninggalan Tiat Sim Tojin di ruang bawah tanah Kui Kiong, maka sebun hem agaknya kehilangan pengamatan yang tepat atas tingkatan ilmunya sendiri, dipikirnya siapa saja sudah bisa dilawannya. Maka kini ia ingin menjajah Lang Mo Cho Aong, kalau bisa mengalahkannya tentu namanya akan terangkat. Naik dan boleh jadi saat itu Ting Hun Giok akan berubah sikap terhadapnya. Sementara itu kedua sesepuh Kilian Pei yang tengah memeras tenaga melawan Ang Mo Cho Aong itu terkejut juga melihat seorang anak muda tak dikenal begitu tak kabur ingin melawan Ang Ino Cho Aong seorang diri. Namun sebelum mereka menyahut, terdengar sebun hem berkata lagi, sebun hem yang berjuluk sehem, beruang barat, dari Ho A San Pei punya dendam sakit hati sedalam lautan dengan Kui Kiong, harap kedua Lo Chiampu memberi kesempatan. Kalau urusannya sudah menyangkut dendam maka dunia persilatan ini memang melupakan naik yang pantang dicampuri pihak ketiga. Karena itu, begitu mendengar alasannya, maka kedua tokoh Kilian Pei itu sering tak berloncatan dari arena. Sementara itu sebun hem telah meloncat masuk ke gelanggan, ia memegang pedangnya dengan tangan kiri dengan mengerahkan kekuatan Kun Goan Sin Kangnya, jurusin. Liong Wihong Cho An, naga sakti bergulingan di udara, dikeluarkan dan di sekitar tubuhnya bayangan pedang berlapis-lapis menderu ke arah lawannya dengan mengandung tekanan yang hebat. Tadinya Ang Mo Cho Aong memandang rendah anak muda Kidal ini, tetapi begitu melihat serangan pertamanya, terkejutlah Ang Mo Cho Aong. Jelaslah lawannya yang muda itu lebih berat daripada dua orang Kilian Pei itu digabung menjadi satu. Maka cepat ia meloncat mundur, kemudian denkan sama cepatnya tahu-tahu ia mendesak kembala dengan gerakan koai Bong Ho An Sin, naga siluman berloncatan, ia maju dengan gerakan berbelok-belok membingungkan dan tahu-tahu tongkatnya yang berbentuk ular itu menghantam deras ke pelipis sebon hem. Cepat sebon hem menekup kedua lututnya serendah mungkin dan bersamaan dengan itu ujung pedangnya meluncur ke dada lawan dengan gerak pekco atau sin, ular putih menyemburkan bisa. Ketangkasan maupun kekuatan sebon hem memang mengejutkan Ang Mo Cho Aong, sehingga tokoh tua dari Taisan itu harus berhati-hati. Tak lama kemudian pertarungan mereka telah meningkat semakin seru. Kedua tokoh Kilian Pei yang menyaksikan pertempuran itu diam-diam menarik napas, dan berpikir dalam hati, sungguh hebat anak-anak muda sekarang. Berpuluh tahun yang lalu Ang Mo Cho Aong sudah termasuk dalam deretan sepuluh orang sakti meskipun hanya menduduki urutan terakhir, dan kini tentunya ilmunya sudah makin matang meskipun kesegaran jasmaninya tidak sebaik dulu lagi. Namun kini tiba-tiba saja muncul seorang anak muda tak terkenal yang langsung dapat menandingi setan tua ini, benar-benar luar biasa. Se-Bun Hem sendiri semangatnya berkobar setelah merasa bahwa Ang Mo Cho Aong yang terkenal itu ternyata bisa dilawannya dengan baik. Permainan pedangnya yang tidak lebih mempersulit lagi lawannya, sebab semua gerakannya adalah kebalikan dari gerakan-gerakan yang biasa. Berpuluh jurus kemudian, Ang Mo Cho Aong yang tidak sabar lagi itu mulai mengeluarkan ilmu andalannya yang lain. Perlahan-lahan telapak tangannya mulai berwarna merah, makin lama makin tua warnanya dan merambat ke atas lengan, sampai akhirnya kedua tangannya dari ujung jari sampai sikunya berwarna merah tua. Namun Se-Bun Hem belum menyadari bahaya itu, sebab Ang Mo Cho Aong memakai jubah lengan panjang dan perhatian Se-Bun Hem juga melulu pada tongkat besi lawannya. Ketika sudah merasa tiba saatnya, Ang Mo Cho Aong pura-pura terdesak meskipun sebenarnya kepandainya tidak kalah dari Se-Bun Hem. Tongkatnya hanya digunakan untuk menangkis pedang lawannya sambil berloncatan mundur. Sementara Se-Bun Hem mendesak dengan beringas seperti seekor beruang yang sedang marah. Bertubi-tubi pedang di tangan kirinya menyerang dengan jurus-jurus Sian Jin Kiloh, Seng Dewa menunjukkan jalan, Tian Hoa Kapteng, bunga langit mengham haur kepala, Hun Hoa Hukliu, menebar bunga mengebut pohon liu, yang semuanya hanya ditangkis atau dilakan oleh musuh, sehingga Se-Bun Hem menjadi besar hati, ular tua. Inilah hari kematianmu. Apa benar begitu Ang Mo Cho Aong Teng Kyaopo tertawa dingin? Berbareng dengan habisnya kata-katanya, ketika pedang Se-Bun Hem meluncur datang, maka dengan tongkatnya ia menghantam pedang dari samping dengan gerakan berputar untuk memunahkan tenaga lawan, ia hanya menggunakan tangan kirinya untuk memegang tongkatnya. Se-Bun Hem yang terlalu bernafsu melancarkan jurusnya tadi, tiba-tiba merasa pedangnya terputar dan seolah-olah dicelupkan ke dalam sebuah pusaran air yang maha kuat, hampir saja terlepas dan tangannya kalau tidak digenggamnya rat-rat. Saat Se-Bun Hem kelabakan itulah maka Ang Mo Cho Aong tiba-tiba menggeram keras dan telapak tangannya menghantam ke depan. Telapak tangan yang berwarna merah darah dan mengandung hawa pukulan yang sanggup meremukan segumpal batu karang sekalipun. Begitu cepat dan begitu mendadak, sampai Se-Bun Hem hanya melongo saja melihat serangan telapak tangan itu meluncur deras ke kepalanya. Dua orang tokoh Kilian P yang sejak tadi masih berdiri di samping Arna untuk menyaksikan pertarungan itu, terkejut karena mereka tahu bahwa Se-Bun Hem yang masih muda dan kurang pengalaman itu kini telah terjebak dan bahkan nyawanya terancam. Yang seorang berteriak dengan gugup, awas, Se-Bun Hem memang terselamatkan oleh tindakan orang Kilian P itu. Yang marah karena hampir terkena pedang orang Kilian P itu dengan geram menghibaskan tongkatnya untuk menangkis pedang orang Kilian P itu sampai tersuruk ke samping, dan hampir bersamaan telapak tangannya mendarat amat telak di iga orang itu. Seperti selembar karung yang tak ada isinya, orang Kilian P itu jatuh ke tanah dengan tubuh terlipat, tanpa mengeluh sedikit pun nyawanya sudah kabur meninggalkan raganya. Ia menjadi korban Ang Setok Jiu, pukulan beracun pasir merah, yang dasyat dari iblis gunung Taisan itu. Se-Bun Hem berkeringat dingin karena tahu bahwa nyawanya baru saja lolos dari lubang jarum meskipun untuk itu harus ada seorang lainnya yang menjadi korban pukulan Ang Setok Jiu. Kini ia sadar bahwa orang tua berambut merah itu bukan lawan empuk seperti yang diduganya semula. Sementara itu seorang Kilian P yang satu lagi itu amat marah akan kematian saudara seperguruannya itu. Pedangnya yang tadi telah disarungkannya kini dihunusnya kembali. Katanya kepada Se-Bun Hem, Se-Bun Syao Hiap, kini dendam dan sakit hati bukan hanya tertanam antara kau dan iblis tua itu, tapi juga antara kami dengan dia. Mari kita hadapi berdua. Sesaat hati Se-Bun Hem merontak karena keangkuhannya tersentuh, kalau ia harus menghadapi Ang Mo Chow Aung berdua, bukankah kalau menang nanti pahalanya pun harus dibagi dua? Rasanya ia ingin merebut semua jasa dan sanjungan untuk dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa Ang Mo Chow Aung terlalu berbahaya untuk dihadapi sendirian saja. Akhirnya Se-Bun Hem menganggukan kepalanya. Apa boleh buat, untuk pertama kalinya sejak ia turun dari Gunung Hoasan, dia harus main keroyok karena musuhnya memang terlalu kuat. Sebaliknya Ang Mo Chow Aung yang justru tidak sabar ingin segera membinasakan musuh-musuhnya. Ketika kedua orang itu tengah bercakap-cakap, Ang Mo Chow Aung telah memutar tongkatnya dengan suara meneru. Bagaikan segumpal awan merah ia melesat maju. Tongkat di tangan kanan dengan gerak Heng So Jian Kun, menyapu bersih seribu patukan, menghantam ke pinggang Se-Bun Hem, sementara telapak kiri yang berwarna merah karena mengandung kekuatan Ang Setok Jiu itu pun menghantam ke batok kepala orang Kilian Pei itu dengan gerakan Chong Tian Bao, meriam menembus langit. Dua serangan yang sama-sama membawa kehancuran dilaksanakan sekaligus dalam satu gebrakan. Se-Bun Hem cepat menangkis sapuan ke pinggangnya dengan Tai Peng Tian Chi, Garuda membuka sayap, sementara dengan cepatnya pedang kidalnya membalas menyabet ke leher lawan dengan pok in ko anjir, awan putih menutup matahari. Di lain sisi, orang Kilian Pei itu pun ternyata cukup tangkas untuk menghindari pukulan ke kepalanya dan bahkan pedangnya berkelebat menusuk ke pinggang Ang Mo Chow Aong. Demikianlah terjadi pertempuran antara ketiga orang itu. Satu lawan dua ternyata si ular. Tua dari Tai San itu masih sanggup menghadapi lawan-lawannya dengkan beringas, ra benar-benar lincah dan licin mirip seekor ular dalam menghindari terkaman lawan-lawannya, namun kemudian membalas mematuk atau membelit dengan garangnya. Sedangkan Se-Bun Hem yang amat bangga dengan julukan beruang barat yang diberikan kawan-kawan seperguruannya di Hoasan, agaknya memang cocok dengan julukan itu. Tubuhnya yang tinggi tegap, tenaganya yang sangat kuat dan gerak-geriknya yang dasyat itu benar-benar membuat Ang Mo Chow Aong tidak berani lengah sedikitpun. Bahkan Ang Mo Chow Aong tidak berani berbenturan tenaga tuanya tidak akan sanggup adu panjang nafas dengan anak muda lah lebih mempercayakan perlawanannya kepada kegesitan dan kelicinan tubuhnya yang mirip seekor ular itu, sementara Ang Setok Jiunya masih juga mencari kesempatan untuk dihantamkan sebagai pepukulan penentuan. Sedang si orang Kilian P bukan sekedar pelengkap saja, meskipun ilmunya paling rendah di antara ketiga orang itu, namun bukan berarti ia pupuk bawang dalam pertempuran itu. Dengan pedangnya yang gesit dan mantap, dia cukup dapat mempengaruhi keseimbangan pertempuran itu. Di sekitar gedung Kilian P yang sudah roboh itu, di lereng-lereng dan pinggah gunung, pertempuran berlangsung di mana-mana. Beratus-ratus orang dari pihak Kilian P dan tamu-tamunya, dan beratus-ratus pula orang dari pihak Kui Kiong dan begundal-begundalnya, namun tak ada seorang pun yang masih menganggur. Semuanya sudah mendapatkan lawannya masing-masing dan saling melabrak dengan penuh kebencian. Apabila seorang berhasil membunuh lawannya, maka ia pun mencari lawan baru dan akan menemukan lawan barunya yang barangkali juga baru saja melangkahi mayat korbannya. Korban-korban berjatuhan. Di antara orang-orang yang bertempur itu yang paling marah, adalah orang-orang Kilian P sendiri. Mereka merasa upacara yang merupakan kehormatan mereka itu telah dirusak oleh ulah orang-orang Kui Kiong, dan bahkan mereka hampir saja mati semua karena dihianati. Dengan dipimpin oleh Seng Ketua yang sebenarnya pelantikannya belum selesai, Deto An Yong, orang-orang Kilian P berkelahi seperti serigala-serigala kelaparan yang bahkan tidak sayang nyawa sendiri, meskipun lawan-lawan mereka lebih banyak dan secara perseorangan pun lebih tangguh dalam hal ilmu silat. Dalam keseluruhan, pertempuran itu seimbang, sebab tamu-tamu Kilian P juga bertempur dengan penuh semangat, karena memusnahkan orang-orang Kui Kiong adalah tanggung jawab seluruh umat persilatan yang beraliran putih, bukan tanggung jawab Kilian P saja. Di mana-mana terdengar senjata yang gemerincing berbenturan, teriakan-teriakan keras saling memaki penuh kebencian dan tak ketinggalan jerit kesakitan atau bahkan kematian kalau tubuh mereka disusupi ujung senjata. Namun keseimbangan antara kedua pihak itu berubah ketika dari kaki gunung tiba-tiba terlihat ratusan orang yang berbaju kuning berlarian mendaki ke atas dengan bersorak-sorai sambil mengacung-acungkan senjata. Setelah mereka cukup dekat, barulah terlihat bahwa mereka ternyata adalah prajurit-prajurit kerajaan mancu dari pasukan yang sering disebut menurut warna pakaian seragam mereka, yaitu Ui Ihkun atau pasukan baju kuning. Panglimanya adalah Pak Kiong An, namun yang memimpin serbuan kali ini bukan Pak Kiong An sendiri melainkan putra kesayangannya dan satu-satunya, Pak Kiong Hock. Didampingi oleh perwira-perwira Ui Ihkun lainnya seperti Hii Hau Im yang berjulukan Set Sin Kui, Si Setan Ganas, Ibun Hang serta seorang jago dari Tibet yang berpakaian serba merah yang tidak diketahui namanya karena sulit diucapkan, namun hanya dikenal. Julukannya sebagai Hwi Hwi Niau, si burung api terbang. Pak Kiong Hock yang bertubuh ramping, tegap, tampan dan terbungkus, dengan pakaian kuning dengan kerah biru serta kepalanya memakai topi berhias benang merah dan sehelai bulu burung merak, topi yang dipakai oleh orang-orang berpangkat di zaman mancu itu, nampak berloncatan dengkan gesitnya di depan pasukannya. Langkah-langkahnya mantap dan ringan, menandakan ilmu siatnya yang cukup hebat dan di tangan kanannya tergenggam pedang terhunus yang berkilat-kilat. Adik sepupu dari Pak Kiong Leong itu memang memiliki ilmu silat yang baik, meskipun masih kalah dibandingkan Pak Kiong Leong yang berjulukan Naga Utara itu. Di samping anak muda putra Panglima itu, nampak Hau Im dengan senjata tiat kean, besi melengkung tajam, bekas Tong Chu pengikut Tel Leong Hiang Chu di zaman Hwe Leong Pang dulu. Dan di zaman ini, Hau Im pula yang berhasil menghubungkan antara Pak Kiong An dengan Tel Leong Hiang Chu, sehingga dua orang yang sama-sama berambisi menguasai dunia itu berhasil membentuk kerjasama mereka, meskipun masing-masing pihak sadar bahwa suatu saat ada kemungkinan mereka akan menjadi musuh besar demi memperebutkan kemenangan yang mereka capai bersama. Penyerbuan di Kilian San ini pun adalah rencana bersama antara kedua sekutu itu. Begitu mendekati Arna, Pak Kiong Hock berteriak, atas nama Kaisar, aku perintahkan semua pemberontak-pemberontak Kilian P dan teman-temannya untuk meletakkan senjata dan kami tangkap. Yang membangkang akan ditumpas tanpa ampun. Deto An Yong marah mendengar seruan itu, teriaknya, Kilian P tidak pernah mengusik sesama manusia, tidak pernah melanggar hukum negara, malahan kami yang hampir saja dihancurkan dengan bahan peledak tanpa mengetahui apa kesalahan kami. Kalau taijin, panggilan hormat untuk para pejabat atau orang berbangkat, ingin menangkap penjahat dan pengacau, tangkaplah orang-orang Kui Kiong itu. Tentu saja Pak Kiong Hock tidak akan menangkap orang-orang Kui Kiong yang merupakan komplotannya sendiri itu, maka tanpa peduli teriakan Deto An Yong itu ia berseru lagi, turuti saja semua perintahku yang kusuruh menyerah adalah orang-orang Kilian P dan teman-teman mereka, bukan lawan-lawan mereka. Sadarlah kini Deto An Yong bahwa memang ada semacam kerjasama yang keji antara Kui Kiong dengan pihak pasukan Manchu berbaju kuning ini. Alasan apapun yang dikemukakan oleh pihaknya tidak bakal digubris oleh pasukan Manchu itu, tidak peduli alasan yang sangat masuk akal sekalipun. Maka merasa tidak ada gunanya bersikap hormat kepada orang-orang Manchu itu, Deto An Yong justru telah berteriak kepada segenap anggota Akilian P, melawan terus sampai titik darah terakhir. Orang-orang Kui Kiong memang telah berkomplot dengan anjing-anjing Manchu itu. Untuk menyudutkan dan memusnahkan Kilian P dan kehormatan kita. Ucapan itu tentu saja membakar semangat orang-orang Kilian P, bahkan juga orang-orang lain yang bukan anggota Kilian P tetapi bertempur di pihak Kilian P. Saat itu memang sedang berkembang ketidaksenangan para pendekar bangsa Han kepada pemerintahan bangsa Manchu yang memerintah negeri di bawah kaisarnya yang muda belia, Hong Hai, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai kaisar bertangan besi itu. Meskipun tidak ada pemberontakan terang-terangan, namun setiap ada kesempatan tentu terjadi bentrokan-bentrokan dengan pihak pemerintah Manchu. Entah dengan alasan apa, orang Han merasa diri mereka dijajah oleh orang Manchu yang dianggap sebagai bangsa lain meskipun sama-sama berkulit kuning dan bermata sipit, dan bahasanya pun hampir sama, yang berbeda hanya kera berpakaiannya. Meskipun kaisar Hong Hai dengan bijaksana mencoba merangkul bangsa Han, memajukan kebudayaan Han dan sebagainya, namun garis pemisah itu masih terasa juga. Dan kini orang-orang Kilian P. dan tamu-tamunya yang tengah bertempur itu, yang semuanya adalah orang Han, terbakar perasaan kesukuannya ketika mendengar seruan The To'an Yong itu. Teriakan-teriakan jangan menyerah atau bunuh Manchu terdengar di mana-mana. Menghadapi keadaan seperti itu, ternyata sikap Pak Kiong Ho menjadi keras pula. Dengan kibasan pedangnya ia memberi isyarat kepada pasukannya untuk menyerbu. Maka berloncatanlah prajurit-prajurit Ui Ihkun itu memasuki gelanggang. Meskipun prajurit-prajurit Ui Ihkun tidak setangguh prajurit-prajurit Hui Lyongkun pimpinan Pak Kiong Lyong yang memang terkenal berani mati itu, namun kali ini yang dibawa oleh Pak Kiong Ho biarpun sedikit namun orang-orang pilihan semuanya. Apalagi sejak kejadian pembobolan penjara kerajaan dulu, Pak Kiong An merasa malu karena ketidak becusan pasukannya dalam menjaga tawanan, dan sempat mendapatkan teguran yang memerahkan telinga dari kaisar sendiri, maka sejak itu ia memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengadakan latihan-latihan secara teratur agar kerjanya tidak makan dan tidur saja. Kini begitu prajurit-prajurit itu memasuki arena dengan barisan menebar seperti busur rasaksa, maka pihak Ilian Pei dan teman-temannya pun mulai mendapat kesulitan. Apalagi di antara pasukan kerajaan itu ada jago-jago tangguh seperti Pak Kiong Ho sendiri, Ho Ho Im, Ibu Nhang dan HW Nio dari Tibet itu. Detoan yang mencoba menghadang Pak Kiong Ho meskipun untuk itu ia harus memeras tenaganya, sebab adik sepupu Pak Kiong Leong itu ternyata mampu bermain pedang dengan amat tangkasnya didukung kecepatan dan kekuatannya yang terpupuk dengan baik. Demikian pertempuran itu pun menjadi pertempuran yang seru, sulit diketahui. Pak Kiong Ho atau Detoan Yong yang akan keluar sebagai pemenang. Pada saat yang sama di sebelah lain para perwira Pak Kiong Ho sudah menemukan lawan tanding masing. HW Nio dari Tibet memegang sebuah pisau yang pendek melengkung yang oleh orang-orang Tibet atau Nepal disebut pisau kukri, yang menurut ilmu silat mereka dikhususkan untuk menyambar putus leher musuh. Maka begitu HW Nio turun ke gelanggar, dua orang murid Kilian Pei dan seorang Gobi Pei tersambar putus lehernya olehnya, gerakannya demikian cepat sehingga dengan pakaiannya yang serba merah itu ia benar-benar mirip seekor burung api yang tengah berterbangan, seperti julukannya. Namun pada saat ia mengincar korbannya yang keempat, maka seorang tua berjubah biru telah merintanginya. Seorang tua yang umurnya kelihatannya sudah hampir 70 tahun namun masih kelihatan tegap dan berwajah merah sehat, sepasang matanya yang ternongi. Sepasang alis putih seperti kapuk itu menyorot tajam, sehingga jagoan Tibet itu terkesiap. Tapi sebagai pembunuh bayaran yang menganggap nyawa manusia seperti nyawa lalat saja, maka HW Nio tidak takut. Bentaknya, orang tua busuk, kenapa kau rintangi aku? Kalau kau ingin mampus, maka dalam beberapa hari lagi kau akan mampus sendiri karena usiamu yang sudah tua itu, kenapa aku harus mengotori pisau kukriku untuk mengiris lehermu yang keriput itu? Orang tua itu menyahut tenang, menyesal sekali, Anak muda, bertahun-tahun aku selalu membersihkan pedangku dengan kain dan minyak, tapi sekarang agaknya akulah yang harus mengotori senjataku sendiri dengan darahmu. Sebab orang berwatak kejam seperti kau ini tidak pantas hidup lebih lama lagi di dunia, hanya mengganggu saja. Gigi HW Nio gemertak karena marahnya. Bangsat tua, sebutkan namamu sebelum kepalamu ku penggal dengan pisau kukri ini. Tia Lok Tong, ketua Cong Lampai Sahut Kakek berjubah biru itu dengan tegas dan singkat. Hati HW Nio sebenarnya agak tergetar mendengarnya, namun ia berusaha untuk tidak menampakannya. Bahkan sambil mengelus-elus pisaunya ia berkata, Bagus, selama ini pisau kukriku hanya membunuh bangsat-bangsat tak bernama, tapi hari ini ia akan mendapat kehormatan untuk mengantarkan seorang ketua aliran silat ke akhirat. Habis kata-katanya, HW Nio pun mulai bergerak, seperti seekor harimau lapar ia menerkam lawannya dengan pisaunya yang disabetkan langsung ke leher Chia Ho Tong. Ketika Chia Ho Tong meloncat ke samping untuk mengelap maka HW Nio memburunya, tetap dengan sabetan ke leher dan sasarannya pun hampir seluruhnya mengarah leher, namun dengan gerakan sederhana ini entah berapa banyak musuh yang dicopot kepalanya. Bahkan dalam petualangannya di Semenanjung Malaka, ujung tenggara dari benua mahal luas ini, HW Nio pernah memenggal kepala seorang datuk yang mengaku ahli ulat nomor wahid di seluruh Semenanjung. Kini yang dihadapinya adalah seorang ketua sebuah aliran, namun HW Nio tidak kehilangan harapan untuk memenangkan pertarungan itu. Sebaliknya Chia Ho Tong yang umurnya hampir 70 tahun itu tahu dirinya tidak mungkin menandingi anak muda Tibet itu dalam hal kegesitan atau panjangnya nafas. Ia memutuskan untuk menghemat tenaga tuanya dengan bertahan rapat sambil menunggu kesempatan menyerang. Dengan pengalaman tempur yang bertumpuk dalam dirinya, Chia Ho Tong menjadi lawan yang sulit diatasi oleh HW Nio. Meskipun orang tua itu tidak berloncat-loncatan seperti Kijang untuk mengimbangi lawannya, dan ia hanya bersilat dengan langkah-langkah pendek sambil menggeser tubuhnya ke sana kemari, namun alangkah sulitnya bagi HW Nio untuk menembus pertahanan si kakek itu. Begitulah pertempuran berkobar hebat di lareng-lareng gunung Kilianan yang indah permai itu. Berpuluh-puluh korban di kedua pihak sudah jatuh, namun yang masih hidup belum jerat juga dan masih haos menambah jumlah orang yang terbunuh, dan kadang-kadang ia menambah jumlah itu dengan dirinya sendiri. Sementara matahari telah mulai condong ke barat, sinarnya tidak sepanas tadi lagi, tapi hati orang-orang di lareng Kilian San yang sedang tawuran itu justru semakin panas. Dengan kedatangan prajurit-prajurit kerjaan mancu yang dipimpin oleh Pak Kiong Hock itu, pihak Kilian Pei dan teman-temannya jadi terdesak ke atas gunung. Hang Seng Hwasio dari Siaulim Siang dengan geram ingin menghukum keponakan muridnya yang murtad, Bu Tian Hwasio, terpaksa juga harus ikut bergeser ke puncak gunung karena desakan lawan. Rahip tua itu bukan kalah melawan keponakan muridnya yang dibantu oleh kedua teman sekomplotanannya, melainkan karena teman-temannya pun bergerak mundur dalam. Satu garis karena tekanan pasukan kerajaan mancu, sehingga jika ia tidak mundur maka ia akan ketinggalan dan tenggelam dalam pasukan musuh yang jelas akan berbahaya sekali. Dalam hal ilmu silat perseorangan, barangkali prajurit-prajurit kerajaan itu tidak lebih dari murid-murid Kilian Pei yang ditingkat rendah. Namun sebagai tentara kerajaan mereka tidak hanya dilatih berkelahi secara perseorangan namun juga bertempur dalam barisan sesuai dengan ilmu perang. Disinilah kelebihan pasukan yang dibawa Pak Kiong Hock ini. Mereka tidak berpencaran satu persatu, melainkan terpecah dalam regu-regu kecil yang membentuk semacam kerja sama rapi di seluruh pasukan, tidak ada yang keluar dari barisan, dan itu membuat lawan mereka kewalahan. Dengan semangat yang tinggi prajurit-prajurit Pak Kiong Hock itu terus menggencet lawan mereka dengan dibantu oleh orang-orang Kui Kiong yang ternyata bertempur dengan amat kejam. Pada saat keadaan berbahaya di mana pihak Kilian Pei dan orang-orang yang berpihak kepadanya itu sudah terjepit dan hampir tertumpas habis, tiba-tiba dari kaki gunung kembali muncul serombongan besar orang. Kali ini berpakaian hitam-hitam dan bahkan ada bendera berkibar-kibar pula, hanya saja dari kejauhan tidak jelas bendera apa itu. Kemunculan rombongan baru itu benar-benar membuat Kilian Pei dan teman-temannya putus asa. Beberapa orang dari mereka berteriak seolah meratap, mereka berpakaian hitam-hitam, mereka pasti prajurit mancu dari Kesatuan Hui Liong Kun, pasukan naga terbang, yang dipimpin oleh Pak Kiong Liong. Isyarat itu ibarat lonceng kematian bagi orang-orang Kilian Pei dan yang berpihak kepada mereka. Sedangkan orang-orang Kui Kiong bersama dengan prajurit-prajurit Hui Liong Kun saja sudah merupakan lawan tangguh yang mendesak mereka tanpa terbendung, maka kalau ditambah lagi dengan pasukan naga terbang yang terkenal itu, kemungkinan apalagi selain kehancuran di depan mata. Apalagi kalau pasukan itu dipimpin sendiri oleh dua orang anak muda yang namanya berpasangan menggetarkan jagad, Pak Kiong Liong Sinaga Utara dan Tong Liem Hau Si Harimau Selatan. Dalam putus asanya, terdengar Deto An Yong sambil bertempur melawan Pak Kiong Hock, maju terus, pahlawan-pahlawan bangsa Hon. Sedangkan Pak Kiong Hock sendiri kelihatannya tidak senang ketika melihat datangnya pasukan berpakaian hitam dari kaki gunung itu, meskipun andai kata mereka benar-benar Pak Kiong Liong maka pekerjaannya akan lebih cepat selesai. Namun persaingan antara dua pasukan, Ui Ih Kun dan Hwi Liong Kun, membuat Pak Kiong Hock tidak senang kalau harus membagi pahala dengan Hwi Liong Kun sebab ia yakin pasukannya sendiri sudah cukup untuk memenangkan perang itu. Namun setelah orang-orang berbaju hitam yang jumlahnya ratusan orang itu semakin mendekat dan terlihat siapa mereka, maka nampaklah bahwa orang-orang itu semuanya memakai ikat kepala yang terdiri dari delapan warna, putih, kuning, hijau, biru, coklat, ungu, hitam dan merah. Tiap-tiap kelompok dengan kepalanya sendiri-sendiri berbaris secara teratur di bawah pimpinan orang yang tidak berseragam, di bawah bendera yang sewarna dengan ikat kepala mereka. Yang memimpin semuanya itu adalah seorang bertubuh kurus, usianya kira-kira setengah abad dan kepalanya ditumbuhi rambut-rambut pendek yang kaku. Agaknya orang itu tadinya gundul dan kini rambutnya sedang akan tumbuh. Dialah Lim Hang Pin yang dalam Hwi Liong Pang dulu bergelar Kim Liong Hyang Chu, tokoh berkedudukan nomor empat di bawah ketuanya sendiri. Dan orang-orang Hwi Liong Pang. Nampak delapan orang tongcu dengan didampingi hutongcunya masing-masing memimpin pasukannya di bawah bendera masing-masing kelompoknya. Kedatangan mereka tentu saja mengejutkan orang-orang Kwi Kiong, sebab bukankah? Menurut laporan matematik mereka bahwa orang-orang Hwi Liong Pang sudah kembali ke Tiau Im Hong. Kenapa sekarang mendadak muncul di Kwi Liong San dalam jumlah sebanyak ini? Mereka tidak tahu bahwa dalam hal kecerdikan, Tel Yong Hyang Chu masih di bawahnya Lim Hang Pin sehingga kali inipun pihak Kwi Kiong sudah termakan oleh tipu daya yang diatur oleh Lim Hang Pin. Begitu mendekati Arna, terdengarlah suara Lim Hang Pin, saudara-saudara Kwi Liong Pei dan yang berpihak kepadanya, kami berpihak kepada kalian. Suara itu dilontarkan dengan mengerahkan tenaga dalamnya sehingga bunyinya seperti seribu guruh meledak bersama di langit. Di seluruh Arna pertempuran yang luas terbentang di lereng-lereng gunung itu, setiap telinga dari pihak manapun dapat mendengarnya dan bahkan hati mereka tergetar hebat. Disitulah Lim Hang Pin menunjukkan kehebatannya sebagai ahli waris Bu Sanjit Kwi, tujuh setan pegunungan Bu San, yang terkenal itu. Di lereng Kilian San yang penuh tokoh-tokoh sakti dari berbagai pihak itu, rasanya tak seorang pun yang mampu menyejajari kehebatan tenaga dalamnya itu, bahkan rahip-rahip angkatan Hong dari Xiao Lin Bei itu pun paling-paling hanya dapat mendekati tingkatnya. Dan kepada orang-orang HWL Yong Pang sendiri, Lim Hang Pin berseru, tidak ada ampun buat semua pengkhianat HWL Yong Pang yang mendukun Ketel Yong Hyang Chu. Ucapan itu bagaikan aba-aba yang disambut dengan sorakan seluruh anggota HWL Yong Pang itu. Segera mereka hendak menyerbu kegelanggang, tapi Lim Hang Pin telah berteriak lagi, tunggu. Lalu kepada Pak Tiong Hock dan pasukannya, Lim Hang Pin berkata dingin, Kalian orang-orang mancu, kali ini kuijankan kalian pergi dari sini dengan selamat, sebab HWL Yong Pang kami belum berniat membuka permusuhan dengan kalian. Cepat pergi. Keputusan itu memang mengejutkan semua orang. Waktu itu pertempuran sudah berhenti karena mendengar gelegar suara Lim Hang Pin tadi masing-masing pihak menghadapi kedatangan HWL Yong Pang itu dengan sikap ragu-ragu, penuh perhitungan buat kemenangan pihaknya. Keputusan Lim Hang Pin untuk membebaskan Pak Tiong Hock dan pasukannya itu memang di luar dugaan, tak terkecuali orang-orang HWL Yong Pang sendiri terkejut mendengarnya. Bukankah orang-orang HWL Yong Pang itu dulu adalah pengikut-pengikut Li Cu Seng yang pernah menjadi musuh bebu yutan orang-orang mancu sesaat setelah kerajaan Beng Runtuh? Kenapa sekarang harus melepaskan mereka selagi diri sendiri punya kesempatan untuk menumpas mereka lebih baik? Yang Cu, benarkah kita harus melepaskan orang-orang mancu yang merebut kita itu tanya Lam Ki Tong Cu In Yong dengan penasaran? Sahut Lim Hang Pin, nanti akan ku jelaskan kepada kalian, jika kalian percaya kepadaku. Sekarang turuti dulu perintahku. Para Tong Cu HWL Yong Pang itu ternyata menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Lim Hang Pin, sehingga mereka pun percaya bahwa tindakan Lim Hang Pin membiarkan pergi prajurit-prajurit mancu itu tentu ada alasan kuatnya. Maka mereka tidak membantah lagi. Sementara di pihak Kilian Pei dan tamu-tamu lainnya masih timbul keraguan-raguan bagaimana harus menghadapi sikap HWL Yong Pang itu, namun belum terdengar seorang pun yang membantah keputusan Lim Hang Pin tadi. Ketika melihat Pak Kiong Hock dan pasukannya masih saja berdiri di situ dengan sikap bingung dan tak percaya, maka Lim Hang Pin berkata lagi, kalian tunggu apa lagi? Cepat pergi sebelum kesabaran kami habis, tetapi tinggalkan satu orang. Siapa? Tanya Pak Kiong Hock ragu-ragu. Meta Lim Hang Pin yang tajam itu menyambar ke arah HWL yang berdiri. Dengan muka pucat dan tubuh menggigil. Dan rasa-rasanya Ho Ho Inu mendengar suara panggilan dari nerakaf ketika mendengar suara Lim Hang Nin yang tegas, orang yang bernama Ho Ho Im itu. Dia dulu adalah tongcu bawahan Tel Yong Hiang Chu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada kami. Meskipun Pak Kiong Hock tahu bahwa musuhnya jauh lebih kuat dalam hal jumlah maupun ilmu silat, namun sebagai putra seorang panglima yang berkuasa di Pak Khiya, tentu saja ia tidak sedih digertak mentah-mentah seperti itu. Katanya kepada O Lim Hang Pin, kau lihat pakaian yang dipakai oleh Ho Ho Im itulah pakaian seragam perwira tentara kerajaan Manchu yang agung. Siapa yang berani melukainya ketika dia memakai seragam itu, berarti orang yang melukainya itu sama saja dengan melukai hukum kerajaan. Sahut Lim Hang Pin, jika hukum kerajaan ingin memaksakan kekuatannya kepada kami, maka ia harus memiliki pedang yang lebih tajam dari pedang kami. Kau boleh saja mempertahankan orang itu, tapi kami sudah bertekad untuk merebutnya dengan care apapun. Dia orang HWL Yong Pang dan akan diadili dengan peraturan HWL Yong Pang pula Pak Kiong Ho mengertakan giginya, sungguh kehilangan muka kalau ia tunduk ancaman Lim Hang Pin itu. Namun ia juga cukup menyadari kenyataan bahwa kekuatannya saat itu jauh di bawah kekuatan HWL Yong Pang, apalagi kalau HWL Yong Pang bersekutu dengan orang-orang Kilian Pei dan tamu-tamunya. Ia tidak ingin mengorbankan nyawa ratusan anak buahnya hanya untuk membela nyawa seorang Hou Im.